Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalan sana, Jalan Muraduk ketemu lagi di channel kampung kita disana kita berada di pertigaan jalan menuju Jalan Baru Murayalan Panjang ini ke arah Pacotapa, yang ini ke arah alahan panjang sana dari Negeri Murawai Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Sisi Selatan, Sumatera Barat hari ini kita akan coba nanjak di Jalan Baru Murayalan Panjang hari Sabtu sekarang udah jam 9 Alhamdulillah cuaca cukup cerah hari ini dan beberapa hari terakhir ini udah hampir 2 minggu Alhamdulillah tidak ada turun hujan jadi nanjak sekarang karena makin seru lagi sana Sampai sana, selamat mengikuti ini menjelang jembatan Notom Pasirah sana bagi disana yang berpotong ke jalan Baru Murayalan Panjang sebaiknya itu menggunakan masker karena jalan sedikit berdebu karena sudah beberapa hari terakhir ini tidak ada curah turun hujan jadi agak berdebu sana sebaiknya bawa masker ya kita sampai di jembatan Watom Pasirah kita akan nanjak kayaknya cukup lancar perjalanannya tapi kemungkinan agak sedikit berdebu karena memang beberapa hari terakhir ini tidak turun hujan jadi jalan tanah ini akan sedikit berdebu sana kita lanjut perjalanan kita kita masih gunakan kendaraan tempur kita Scoopy yang selalu setia menemani ini jembatan Watom Pasirah sana Bismillahirrahmanirrahim ini udah mulai nanjak di tanjakan Mekit Gandum berjarak sekitar 200 meter dari jembatan Watom Pasirah tapi alhamdulillah lancar jaya nih sebenarnya nih yang baru tualang ini alhamdulillah lancar nih ini yang bagian sini udah lebih lebar daripada biasanya karena memang udah dibereskan juga sana ini di tanjakan Mekit Gandum berjarak sekitar 200 meter dari jembatan Watom Pasirah nah kita di tanjakan Mekit Gandum ini berjarak lebih kurang sekitar 300 meter dari arah jembatan Watom Pasirah sana itu jembatan Watom Pasirahnya ke sana ya ini kita pakai Scoopy Alhamdulillah dan bagian sini udah selesai kayaknya bagian ini udah dirapikan jadi yang bagian sini terus sampai ke bawah dan udah lancar jaya kayaknya sampai ke bawah tuh ini kondisi di tanjakan Mekit Gandum hari ini tanggal 27 Juli 2024 jadi bagian sana yang berbualang selamat bertualang namun tetap hati-hati karena memang jalan seperti ini agak licin juga kalau karena koral ini sana jadi yang lebih yang sudah terbiasa dengan medan seperti ini aman ini di tanjakan Mekit Gandum ini berjarak lebih kurang sekitar 400 meter dari jembatan Watom Pasirah ini Alhamdulillah lancar jaya ini Alhamdulillah di bagian sini lancar sana Bismillahirrahmanirrahim kita ke Puncak Bukit Gandum ini Alhamdulillah lancar jaya juga ini kondisinya yang di Puncak Bukit Gandum yang di bagian ini sebelumnya agak susah dilewati karena batunya banyak di sini gak ada yang tajam dan sekarang udah dipadatkan jadi udah aman nih yang ini ini aman secara di Puncak Bukit Gandum Puncak Bukit Gandum lancar jaya sana yang bagian di belakang kita itu tadi yang agak susah dilewati sebelumnya itu sekarang udah lancar karena udah diperbaiki ini kondisi terbaru di Puncak Bukit Gandum Alhamdulillah lancar di bagian ini yang biasanya agak sulit dilewati kendaraan sekarang udah lancar jaya sana ini kita di race area 1 oke ya bentualangan sesungguhnya dimulai dari sini sana ini dari ini tanjakan menuju race area 2 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah lancar race area 2 lancar sana dari race area 2 langsung aja kita nanjak ke race area 3 Bismillahirrahmanirrahim juga lancar jaya di sini Allah Allah di sini Allah kok dari race area 2 yang tidak di sini biasanya sangat baik tapi ya waktunya hari ini di lancar Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton